online course, kita ada di pertemuan ke-11 mata kuliah psikometri, saya masih dalam rangka BFH dan kalian belajar dari rumah oke, di pertemuan ke-10 kita sudah bahas sekilas tentang classical test theory yang itu dalam rangkaian untuk menjelaskan item response theory maka dalam pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas lebih dalam tentang item response theory dan model-model yang populer dalam item response theory oke, melanjutkan asumsi-asumsi yang ada pada item response theory minggu lalu asumsi yang kedua itu adalah asumsi independensi lokal jadi, asumsi independensi lokal ini merujuk apabila kemampuan-kemampuan yang mempengaruhi performasi test dijadikan konstan maka respon subjek terhadap butir manapun akan independen secara statistik jadi, respon yang muncul itu respon yang dimunculkan oleh penjawab itu bersifat independen kalau dalam item response theory dan itu tidak berkaitan responnya itu dengan item-item lain yang peserta jawab jadi, independensi lokal ini terhadap butir dapat diartikan bahwa respon subjek pada butir satu tidak berpengaruh terhadap respon pada butir lain atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa asumsi independensi lokal ini akan terpenuhi apabila jawaban peserta terhadap suatu butir soal tidak bergantung kepada jawaban peserta terhadap butir soal yang lain kemudian, asumsi invariansi nah, dalam asumsi invariansi ini kurva karakteristik butir haruslah merefleksikan secara benar hubungan antara variable yang tidak terobservasi dan variable yang terobservasi nah, fungsi ini haruslah bersifat tetap dan tidak berubah dan karakteristik butir tetap atau tidak berubah sekalipun sop populasi peserta tes yang menjawab butir yang sama itu berubah-ubah nah, jadi dalam klasikal tes teori, kalau misalnya subpopulasinya itu berubah maka bisa jadi hasilnya itu berubah namun dalam item respon teori ini tidak gitu kan ya meskipun ada penambahan subpopulasi peserta tes yang menjawab butir itu sama dan tidak berubah-ubah gitu kan nah, untuk kelompok yang sama, ciri mereka adalah tetap sekalipun butir yang mereka jawab itu berubah-ubah juga nah, sifat ini disebut sebagai sifat invariansi nah, ada beberapa keuntungan teori respon butir yang pertama adalah parameter butir dan peserta tes tidak saling mempengaruhi sehingga memungkinkan untuk melihat kontribusi butir sewaktu butir itu ditambahkan atau dikurangi pada suatu perangkat tes nah, jadi parameter tesnya tidak saling mempengaruhi gitu kan meskipun item itu berkurang atau bertambah kemudian yang kedua, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran yang sangat cermat pada kelompok-kelompok yang equivalent namun berbeda kultur sehingga dapat mengetahui ada bias atau tidak pada hasil pengukuran itu jadi, banyak hal yang bisa dieksplorasi di item respon teori ya daripada yang kita pelajari di classical test teori jadi, bisa melihat lebih dalam manakah yang bias itemnya yang bias atau personnya yang bias kira-kira seperti itu nah, kemudian nah, kemudian model yang paling cukup ini ya, cukup populer gitu kan ya itu adalah menggunakan pemodelan Rush gitu ya jadi pemodelan Rush ini pertama kali diperkenalkan oleh Josh Rush pada tahun 1960 dan merupakan model item respon teori yang paling populer dan berkembang mulai dari data dikotomi benar-salah misalnya untuk respon pilihan jawaban yang benar-salah ke bentuk rating scale, partial model, dan facet nah, kemudian prinsip-prinsip pemodelan Rush ini ada beberapa gitu kan ya jadi, dengan berbagai keterbatasan yang didapat dalam teori tes klasik maka kemunculan teori pengukuran lain memang tidak terhindarkan teori respon butir atau item respon teori ini tidak lain merupakan kerangka umum dari fungsi matematika yang khusus menjelaskan interaksi antara orang dan butir soal atau item tidak seperti CTT ya klasikal tes teori yang berfokus pada skor hasil yang didapat IRT tidak bergantung pada sampel butir soal tertentu atau orang yang dipilih dalam suatu ujian biasanya disebut dengan item free dan person free jadi tidak tergantung misalnya kalau dalam CTT itu yang menjawab itu pintar-pintar maka ini akan sangat berpengaruh dengan terhadap hasil tesnya nah, sedangkan IRT ini tidak peduli gitu ya mau orangnya yang seperti apa sampelnya itu tidak terpengaruh makanya disebut dengan item free dan person free pola ini menyebabkan pengukuran yang dilakukan lebih tepat dan butir soal pun dilakukan kalibrasi jadi pemodelan RAS yang diperkenalkan oleh George RAS ini merupakan satu model IRT yang paling populer nah, kegagalan CTT untuk menjelaskan secara memuaskan berbagai hal yang berhubungan dengan pengukuran dan hasil ujian menyebabkan banyak yang berpandangan pesimis bahwa dalam disiplin ilmu-ilmu sosial hampir tidak mungkin untuk menghasilkan data kuantitatif hasil pengukuran yang objektif seperti halnya dalam ilmu eksakta namun melaporkan temuan yang bertumpu pada hal yang bersifat parameter dan deskriptif seperti menjelaskan median presentasi tentu saja itu tidak menarik kan kalau di CTT kan memang fokusnya awalnya kan di situ hanya menjelaskan tentang median presentase gitu kan di sisi lain parameter tersebut sangat bergantung pada sampel ya kalau misalnya sampelnya besar maka bisa mencapai distribusi normal kira-kira seperti itu dan sebaliknya nah tentu saja akan lebih menarik apabila dapat menjelaskan keterkaitan antara orang yang diuji dan instrumen ujian yang diberikan hasil kajian diharapkan tidak sekedar menjelaskan nilai hubungan dan korelasi tetapi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi antara orang dan aksi yang dilakukan nah disinilah pemodelan ras membuat hal itu bisa dilakukan melalui kalibrasi instrumen ya dengan kata lain data hasil pengukuran ini didapat melalui penerapan sistem pengukuran standar yang digunakan dalam ilmu eksakta ini mengukur panjang dengan mister sentimeter suhu dengan termometer atau berat dengan timbangan kilogram itu juga bisa dilakukan seperti halnya dalam penelitian ilmu sosial pendidikan psikologi pemasaran komunikasi sosial dan ilmu-ilmu politik yang lain jadi ini seperti jawaban atas kekurangan-kekurangan yang ada pada classical test teori kemudian mengembalikan data sesuai dengan kondisi ilmiah nah disini saya akan menjelaskan bahwa pengalaman manusia itu sifatnya kontinu demikian juga halnya dengan sikap dan atribut-atribut lainnya oleh karena itu dibalik jawaban yakin yang diucapkan oleh seseorang di dalamnya itu ada sebuah spektrum keyakinan yang sifatnya itu kontinu misalnya ditanya seberapa yakin jawaban orang bisa beda-beda kan dari sedikit yakin sampai sangat yakin anehnya meski spektrum kontinuitas sikap manusia itu sangat halus dan mendetail manusia kurang dapat menerjemahkan sikapnya secara mendetail sebenarnya ketika dihadapkan pada opsi tingkat keyakinan yang bergerak antara 1 hingga 100 misalnya ya banyak individu yang justru menjadi malah bingung untuk mengakomodasi ketidakmampuan dalam hal penerjemahan ini maka opsi yang diberikan kepada mereka disederhanakan menjadi 2 sampai 7 pilihan gitu ya nah demikian juga apabila kita diminta pendapat tentang suatu kejadian misalnya seperti kebijakan kenaikan BBM respon yang kita berikan misalnya adalah tidak setuju ketika kita dapat membedakan satu skala sikap dan hal persetujuan terhadap suatu kejadian contohnya dari tidak setuju cenderung tidak setuju cenderung setuju atau setuju maka sikap yang diambil tersebut menjadi sesuatu yang sangat diskret atau penuh kehati-hatian untuk menjadikan sikap terhadap satu kejadian atau pengamatan lebih berarti Anda dapat mempresentasikan sikap atau pengamatan tersebut dalam bentuk angka seperti untuk sikap yang tidak setuju maka nilainya adalah 1 cenderung tidak setuju sama dengan 2 cenderung setuju 3 dan setuju 4 nah untuk mengembalikan respon individu kembali ke bentuk semula beberapa teknik telah dikembangkan salah satunya adalah pendekatan probabilitas dengan menggunakan pendekatan probabilitas maka data dikembalikan dalam bentuk alaminya nah sikap kontinu sorry sikap itu sifatnya kontinu mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju kemudian respon itu sangat hati-hati kemudian probabilitas itu juga sifatnya kontinu nah pendekatan probabilitas ini mampu memperhalus respon pilah 0 tidak dan 1 menjadi bentuk kontinu yang lebih halus misalnya si A dari 0 sampai 0,11 kemudian dan skor B misalnya dari 1 menjadi 0,69 jadi tidak hanya 0 dan 1 saja tapi bisa diperhalus diantara 0 dengan 1 itu ada beberapa skor-skor yang bisa membedakan antara A dan B jadi kesimpulannya adalah pemodelan ras ini mengakomodasi pendekatan probabilitas dalam memandang atribut sebuah objek ukur adanya akomodasi hal ini menyebabkan pemodelan ras tidak bersifat deterministik sehingga mampu mengidentifikasi objek ukur secara lebih cermat ini ya simpulannya kemudian ada keterbatasan skor mentah seperti diketahui bahwasannya dalam classical test teori itu sangat mengandalkan skor mentah untuk dianalisis gitu kan ya namun skor mentah ini pada dasarnya hanyalah indikasi yang masih prematur masih terlalu cepat untuk disimpulkan mengenai atribut yang diukur nah skor mentah ini tidak bisa dijadikan hasil pengukuran yang bersifat final karena memang masih bersifat sementara jadi skor mentah ini juga tidak mempunyai banyak informasi yang bisa disimpulkan untuk membuatnya lebih berarti dalam hal pengukuran proses lain harus dilakukan yang menjadikan kesimpulan yang dibuatnya lebih detail misalnya nih dari 20 butir soal matematika A mendapatkan skor 10 gitu kan ya dan B juga mendapatkan skor yang 10 apakah kemampuan keduanya sama kan gitu kan ya bisa jadi atau belum tentu keduanya memiliki kemampuan matematika yang sama hal ini terjadi karena ketika soal 10 yang dijawab oleh A adalah soal-soal yang sulit sebaliknya soal 10 yang dijawab oleh B itu adalah soal-soal yang mudah nah ini ilustrasi yang bisa menjelaskan bahwa skor total belum sepenuhnya mempresentasikan atribut ukur kemudian misalnya lagi analogi menanam tomat A dapat 10 tomat besar kemudian B mendapatkan 10 tomat yang kecil disetarakan dengan timbangan nah tentunya akan lebih berat yang milik A gitu kan ya tapi keduanya sebenarnya sama-sama mendapatkan skor 10 nah bagaimana mensiasati ini mensiasati ini dalam pemodelan ras itu dinamakan dengan penyetaraan gitu kan ya perlu disetarakan skor ini nah penyetaraan ini disetarakan metrik ukurnya lalu dijumlahkan nah penyetaraan ini disebut dengan kalibrasi ada lagi satu contoh misalnya misalnya keterbatasan skor mentah yang lain itu adalah efek limit efek limit dan pagu misalnya tahap perkembangan antara bayi 1 tahun dan 2 tahun dengan orang dewasa 31 dan 32 tahun memiliki jenjang yang berbeda dinamika pertumbuhan usia bayi dari 1 tahun ke 2 tahun lebih substansial dibandingkan dengan pertumbuhan usia orang dewasa dari 31 tahun ke 32 tahun karena itu satuan perkembangan bayi biasanya dengan menggunakan bulan daripada tahun hal yang sama juga terjadi pada skor mentah seperti sebuah tes dengan 25 soal selisih skor 1 dan 2 atau 23 dan 24 memiliki jarak intensitas yang lebih panjang dibandingkan dengan jarak antara skor yang mendekati rata-rata seperti antara 11 dan 12 bisa juga sebaliknya pada konteks lain selisih antara skor yang mendekati pagu misalnya 23 dan 24 justru memiliki jarak intensitas yang lebih panjang nah ini juga yang salah satu contoh lain bahwasannya skor mentah itu memiliki keterbatasan jadi kesimpulannya apa pemodelan ras ini dapat mengatasi masalah perbedaan metrik antar butir kalibrasi yang dipakai dapat menempatkan butir serta subjek dalam metrik yang sama skor yang dihasilkan bukan lagi skor mentah yang masih mengandung error pengukuran melainkan skor murni atau true score yang bebas dari error pengukuran oke sekian penjelasan untuk pertemuan ke sebelas nanti dicek assignment-nya seperti apa oke saya akhiri selamat menikmati selamat menikmati